Intro Oke, jadi tempoh hari saya dihubungin sama saudara saya Nah dia lagi bongkar-bongkar rumah tuh Dia lagi bersih-bersih kudangnya Dia lagi sortir semua barang-barang Mana yang dia masih mau Sama yang dia udah gak mau lagi gitu Saya cukup kaget sih Dia bagi-bagi WA saya Kayak gini nih Ini sengaja saya sensor Biar nantinya temen-temen bisa surprise Dan penasaran apa aja sih yang dia kasih ke saya gitu loh Nama saudara saya ini juga gak saya tampilin Ntar malah dia jadi korban bully para kolektor Karena tadinya dia mau buang kalau saya gak mau barangnya ini Nah intinya ya siapa yang mau nolak gitu loh Kalau dibuangan ya sayang banget gitu Selain saya gak bisa nolak Kan saya juga bisa bikin jadi konten Kadang seru juga nih Kita dikasih kibahan dari orang lain Yang mana barang itu udah lama banget sama dia juga gak pernah dibuka lagi Setelah berpuluh-puluh tahun Kita bisa ngeliat nih apa aja isinya Nah biasanya masih lengkap atau enggak tuh isinya Oke tanpa berlama-lama lagi Kita unboxing bareng-bareng yuk Oke kita buka box pertama nih Saya dibantu anak saya Dia antusias sekali Hi everyone My name is Giselle Now I'm helping my dad to unbox his stuff Ya ini dia Mesin keluaran Sega Sega Saturn Ini yang versi US Dirilis tahun 95 Di Amerika Nantara di Jepangnya tahun 94 Ya kita coba buka isinya Ada apa aja di dalam Yang pasti mesin Mesinnya Saturn Still look sleek Masih mulus Kita buka tray-nya Wah ada Masih ada CD di dalamnya Johnny Basuka Tone Apanya yang lupa dikeluarin Ya casingnya ada terpisah Kita masukin dulu CD-nya Coba kita lihat booklet-nya Booklet-nya ada leaflet Atau pamflet nih Dari Capcom Ya keluaran game-game Yang akan dikeluarin Capcom Street Fighter Alpha Knight Warriors Foxhunt Marvel Super Heroes Ya Capcom memang demen-demen Sama Sega Ini bosur gitar Yang endorse dari Johnny Basuka Tone itu sendiri Stick Sega Saturn Amerika Kurang comfortable sih Dipad-nya Agak bulky gitu Menurut gue Nah ini versi Jepang Stick versi Jepang Lebih enak Ini buat fighting enak banget Dan nyaman banget Untuk game-game Yang dimain di Tiga Saturn saat itu Terus ini ada multi-tap Kalau kamu mau main berenam Bahkan lebih Action replay Untuk nge-save Terus buat Main game-game King of Fighters X-Men vs Street Fighter Yang membutuhkan RAM tambahan Saturn Key Atau Set Key Ini untuk Main game-game Yang beda region Nah Harus dipancing dulu Menggunakan kaset ini Sebelum kamu bisa nyetel Game yang bootleg Instruksi manualnya Kasih ada Ini ada semacam Promosi Kartu garansi Atau apa nih Oh Kartu registrasi Kalau waktu itu Kamu balikin ini Kamu bisa dapat Demo Panzer Dragon gratis So cool Ada Light Gun Merkat Strat Ini untuk Shooting game Seperti Virtua Cop Ada fungsi Auto Reload Dan Speed Aimnya Juga bisa diatur Dan namanya Bisa buat PS juga Kita lihat game-nya Serang Sega Rally Ini Original Kita buka Ternyata kosong Tidak ada gamenya Apakah ada gamenya Tempat lain Nanti kita coba cari Instruksi manualnya Game Ori Memang ada Instruksi manual Kita lihat Selajutnya Ada Mysteria Ini RPG Turn-based Kita lihat isinya Ada Guardian Heroes Ternyata Ya bootleg Dan juga Mysteria Juga bootleg Virtua Racing Game 3D Racing pertama Bootleg juga Terus ada Legend of Oasis RPG Bootleg Oh dibaliknya ada The House of the Dead Dragon Force The Best Strategy Ever Dari Sega Saturn Kayak main waktu itu Sampai tamat Slip Sliders Ini Serving Salju Bootleg Dan ada CD Musik Dragon Ball Z Coba kita setel nanti Fighting Vipers Fighting Game Bootleg Ini apa nih Battle Arena Toshinden Black Coven Kita lihat isinya apa Ya ternyata Ternyata NB Action NB Ori Dan ini juga Mysteria Ori nya ada disini Ternyata Terus ada CD-ROM Pembersih Lens Cleaner Masih ada nota Tersimpan Nampaknya Sudara saya Belinya di Singapura Waktu itu Tahun 96 Ini ada harganya Tokonya Ini ada nota Nota lain juga Ini beli di Glodok Juga Untuk gamenya Dan apanya Service Oh waktu itu Dia akan Masang Seperti Masang Modchip Seperti itu Untuk bisa Baca Bacakan Ya Inilah Mesin Sega Saturn Yang US Hanya minus Kabel RCA Adapternya Juga Nggak ada Tapi Cukup lengkap Lah ini Hitungannya Oke Kita lanjut Ke Box yang kedua Ya Kini kita buka Box nomor 2 Panasonic 3DO Panasonic 3DO Dirilis di Amerika Tahun 93 Saya belum pernah Main Konsol ini Kita lihat Dalamnya Ada konsolnya Panasonic 3DO Masih mulus Kita buka Trenya Dan Seperti biasa Masih ada CD yang tertinggal Ini Need for Speed Kita Masukin dulu Ke Casingnya Masih ada Kabelnya Joysticknya Joysticknya Ada Satu Ya Hanya Tiga Tombol Dan Ada Tombol LR Terus Ini ada Light Gun American Laser Games Untuk Main Demak-demakan Yang FMV Zaman itu Banyak Banyak Kabelnya Lengket Dengan Casing CD Karena Terlalu Lama Ada Dalam Kerdus Pengap Timnya Ada Road Trash Yang Sebut Saya Mainin Di Sika Saturn Cukup Seru Kalau Kamu Pas Menang Kalah Ataupun Ketangke Polisi Itu Ada FMV Pocak Banget Viva Limbola Ya Bootleg Ini Oh Ada Lembar Jeet Di Sini Jelek Banget Tulisan Saudara Saya Crime Patrol Tembak-tembakan FMV Ini Salah Satu Game Yang Compatible Sama Light Gun Tadi Mad Dog Juga Tembak-tembakan FMV Samurai Showdown Game Fighting SNK Ori Atau Bootleg Ini Tidak Jelas Super Street Fighter 2 Ya Ini Ori Di Mesin 3DO Ini Kadang-kadang Sebagai Salah Satu Port Yang Terbaik Untuk Super Street Fighter 2 Kemi Fei Long T-Hawk TJ Dan Juga Goki Berani Muncul Di Game Ini Game Yang Kontroversial Saat Itu Tahun 90-an Night Trap Dapet Juga Nih Saudara Saya Padahal Waktu Itu Dia Masih Di Bawah Umur Loh Ini Nampaknya Gasing Lengket Susah Sekali Untuk Dipuka Karena Terlalu Lama Ada Dalam Gerdus Puluhan Tahun Ya Itulah 3DO Yang Lumayan Lengkap Namun Hanya Ada Satu Joystick Dan Adaptor Nggak Ada Juga Oke Kita Lanjut Ke Box Nomor 3 Kita Masuk Ke Box Ketiga Yang Yang Terakhir Saya Tebak Apa Di Dalam Ya Inilah The Sega Master System Mesin Sega Ini Diluncurkan Tahun 1986 Tapi Nampaknya Nggak Begitu Populer Di Indonesia Karena Kita Tahu Semua Bahwa Era 80 Itu Semuanya Tahunya Hanya Nintendo Saya Belum Pernah Punya Master System Ini Mesin Masih Terlihat Mulus Dan Saya Coba Ambil Kabel Nampaknya Sudah Lengket Sekali Karena Terlalu Lama Dikeluarkan Dari Gerdus Ini Ada Beberapa Komponen Yang Berdiri Baling Baling Nggak Tahu Buat Apa Joystick Ada Ada Dua Joystick Mirip Joystick Nintendo Hanya Ada Dua Tombol Dan D-pad Kita Lihat Gamenya Ada Afterburner Game Pesawat Dari Yuzuzuki Yang Diport Dari Versi Arcade Dan Bentuknya Kaset Seperti Kaset Sega Mega Drive Dan Ada Slot Kita Bisa Masukkan Di Slot Cartridge Kita Lihat Ada Ghost House Ini Bentuk Game Dari Master System Yang Sering Disebut Dengan Cart Ada Booklet My Hero Ori Sejauh Ini Semua Ori Isinya Ada My Hero Dan Hang On Sejauh Ini Semua Game Game Ori Karena Ada Booklet Kita Coba Masukkan Hang On Ada Dua Slot Di Master System Satu Untuk Cartridge Dan Satu Lagi Slot Untuk Cart Yang Kecil Ya Itu Tadi Master System Yang Cukup Lengkap Sekali Lagi Hanya Minus Adapter Doang Ya Itu Tadi Semua Box Yang Sudara Saya Kasih Ke Saya Ada Sega Saturn 3DO Ada Master System Ini Tambahan Koleksi Yang Sangat Bagus Buat Saya Beda Sama Barang Baru Yang Kita Unboxing Sending Kalau Barang Bahan Seperti Ini Kita Banyak Menemukan Hal-hal Yang Random Kita Tadi Bisa Lihat Ternyata Di Dalam Casing Nggak Ada CD Terus Tiba-tiba Ada CD Musik Dragonball Nyasar Seru-seru Dan Saya Ucapin Thank you Banget Buat Saudara Saya Yang Udah Kasih Ke Saya Ini Semua Dan Saya Berharap Ini Bisa Menjadi Sumber Nostalgia Oke Itu Semua Untuk Episode Kali Ini Dan We'll See you On the Next Unboxing Episode Please Don't Forget To Like And Subscribe Papiji And Share To Your Friends Write In The Comments Which One You Like Degas Saturn 3DO Or Master System Bye